Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A16 dengan kendala itu setelah di reset atau karena lupa kunci layar ya dia minta verifikasi akun Google seperti ini ya bisa kita lihat bersama jadi setiap HP itu setelah di reset karena lupa kunci layar jika kita ingat ya kita tinggal memasukkan saja email yang terakhir tertaut pada HP ini namun jika kita lupa ya kita harus menghapusnya atau membaipas FRP akun Google nya temen-temen ya oke di sini kita akan membahasnya bagaimana cara menghapus akun Google atau cara membaipas FRP akun Google pada HP Oppo A16 atau JPH 2269 temen-temen ya oke di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temen-temen ya sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen karena prosesnya sangat lumayan lama ya jadi di sini sudah kita coba untuk menggunakan metode kartu SIM ya yang telah kita kasih pin namun di sini sudah tidak work lagi temennya Oke bisa kita lihat di sini sudah kita coba beberapa kali namun tidak bisa ada celah ya pada HP Oppo A16 ini ya oke langsung saja kita mulai temen-temen ya tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya pastikan kita sudah hubungan kejaringan jaringan WiFi atau spot ya Nah di sini kebetulan sudah kita sambungan ke jaringan WiFi temen-temen Oke selanjutnya di sini akan kita aktifkan ya tolback ya kita aktifkan mode tolback nya kita tekan secara bersamaan ya tombol volume atas dan bawah ya Oke kita coba secara langsung kita aktifkan tolback nya menggunakan dua tombol volume atas dan bawah kita tekan secara bersamaan ya maka dia akan langsung aktif seperti ini Oke bisa dilihat aktifkan tolback di sini kita pilih aktifkan yang bawah ya ada dua kita ya untuk cara mengaktifkan kita tekan secara bersamaan volume atas dan bawah atau di tampilan bahasa di paling depan itu temen-temen Oke kita tekan lagi untuk mengaktifkannya karena tadi hanya notifikasi bisa kita lihat di sini tolback nya sudah aktif ya temen-temen ya selanjutnya di sini kita gariskan huruf L terbalik ya temen-temen ya kita gariskan huruf L terbalik secara cepat jangan sampai putus di tengah ya Oke nah seperti ini setelah tampil seperti ini kita izinkan ketuk dua kali Oke di sini ini kita ketuk lagi dua kali pada tampilan yang bawah ini temen-temen ya Nah ini kita ketuk sekali lalu ketuk dua kali selanjutnya disini kita ucapkan dua kata ya yaitu Google Assistant dan Open YouTube ya temen-temen Oke jika gagal kalian bisa mengulangi hingga berhasil masuk itu temen-temen ya Google Assistant Open YouTube waduh Oke ternyata disini YouTube nya minta update itu jadi kita harus mengheriset nya lagi lalu kita ulangi lagi temen-temen Oke kita matikan dulu tolback nya dengan cara tekan secara bersamaan volume atas dan bawah maka dia langsung mati untuk tolback nya bisa kita lihat ya selanjutnya kita reset dulu lagi ya untuk HP nya ya caranya sangat mudah kita matikan dulu kita tekan secara bersamanya tombol volume bawah dan tombol power ya temen-temen Oke kita matikan dulu kita reset dan kita ulangi lagi seperti tadi ya langkah-langkahnya temen-temen ya Oke kita percepat videonya biar tidak kelamaan untuk cara hair reset nya ya karena sangat mudah ya temen-temen kita tekan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol power maka akan tampil recovery mode di bawah dan akan masuk ke tampilan language dan bahasa Inggris ya kita reset ya web data Oke kita percepat videonya biar tidak kelamaan Oke setelah kita riset lagi dia akan tampil seperti ini lagi dan kita aktifkan lagi untuk tolback nya temen-temen seperti cara di awal ya kalau tadi kan kita secara tekan secara bersamaan ya tombol volume atas dan bawah untuk mengaktifkan tolback nya sekarang kita bisa ikuti cara yang pertama ya kalau tadi kan tekan secara perbersamaan volume atas dan bawah untuk mengaktifkan tolback nya sekarang kita coba yang di depannya temen-temen kita ke tampilan bahasa di depannya kita pilih ikon gambar orang itu temen-temen kita pilih kembali terus Oke kita ke tampilan awal sama aja tentunya intinya mengaktifkan tolback di tampilan pilih bahasa ini kita pilih ikon di pojok kanan atas ya ikon gambar orangnya temen-temen nah ini selanjutnya kita centang pada aksibilitas nah ini temen-temen kita aktifkan kita centang bisa kita kita lihat disini kita aktifkan selanjutnya kita pilih yang tengah ya Anda bisa mengaktifkan pilih untuk berbicara kita ketuk saja Oke maka disini tolback sudah aktif tentang ini Oke caranya seperti tadi ya kita gariskan uruf L terbalik dan kita ucapkan hingga berhasil ya Google Assistant dan Open YouTube ya temen-temen Oke kita ucapkan dulu hingga berhasil masuk ya kita izinkan kita ketuk yang bawah dan kita ucapkan kadang-kadang kita membutuhkan beberapa kali untuk mengucapkan baru bisa kita masuk temen-temen jadi pastikan hingga berhasil ya Oke jika gagal kita harus sampai berhasil kita ucapkan terus Oke Google Assistant Google Assistant Open YouTube Oke disini kita sudah berhasil masuk ke YouTube ya temen-temen kita tunggu maka akan tampil dibawa ke tampilan internet browser ya temen-temen kita pilih setuju dan lanjutkan disini tolback masih aktif hitam temennya caranya kita matikan ya atau kita ketuk setuju dan lanjutkan dua kali seperti ini maka kita akan langsung dibawa tampilan internet atau browser ya Oke untuk mematikan tolback nya kita tekan secara bersamaan volume atas dan bawah seperti tadi ya Oke kita tunggu hingga ada tampilan ya Oke nah seperti ini selanjutnya kita pilih aktifkan waduh terpencet jangan aktifkan temen-temen ya jadi kita harus manual ini karena salah pencet tadi kita pilih yang atas harusnya kalian pilih yang aktifkan yang bawah temen-temen ya nanti terus bisa kita ketuk lagi karena ini tadi terpetekan yang jangan aktifkan ya untuk fungsi tombol volume atas dan bawah untuk menonaktifkan atau mengaktifkan tolback nya jadi ini tadi ke pencet yang atas jadi ini sudah tidak berfungsi lagi untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan tolback nya oke langsung saja kita ketikkan ya karena disini tadi maaf ya gagal untuk di menonaktifkan tolback nya kita ketikkan saja adddrom ya temen-temen adddrom bypass atrom bypass temen-temen oke nanti kita non aktifkan di pengaturan saja temen-temen oke kita ketikan saja dulu adddrom ya addrom bypass ya ini sudah tidak berfungsi untuk menonaktifkan tolback nya oke kita ketuk saja pada URL di atas kita ketikkan adddrom bypass ya adddrom bypass oke setiap pengetikan harus kita ketik dua kali ini untuk di keyboardnya nah seperti ini kalau bisa mengendalikan tolback ya aman-aman aja temen-temen yang kayak bisa kita lihat disini kita pilih yang adddrom bypass maka akan tampil seperti ini kita ketuk saja pada adddrom bypass kita pilih izinkan kita ketuk dua kali kita izinkan Oke kita taruh saja disini kita ketuk dua kali karena tolback nya masih aktif ya adddrom bypass akun Google 2024 maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih setting ya Nah ini kita ketuk dua kali pada settingnya saya harap tetap paham ya temen-temen walaupun tadi gagal hanya tidak di nonaktifkan tolback ini kita pilih buka sebenarnya kalau tolback nya ini sudah nonaktif ya enak temen-temen ya karena maaf tadi gagal salah pilih ya pada saat mengaktifkan tolback nya atau menonaktifkan Oke kita sudah dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Oppo A16 selanjutnya kita pilih pengaturan tambahan dan kita nonaktifkan dulu untuk tolback nya ya ini kita matikan secara manual aksibilitas kita ketuk tolback nya dan kita nonaktifkan ya Oke kita berhentikan untuk tolback nya bisa kita lihat di sini tolback sudah nonaktif selanjutnya bisa kita cek dulu untuk tentang ponsel ya Oke kita cek bisa kita lihat di sini Aduh ini adalah Oppo A16 atau CPH 2269 ya dengan Android nya versi 11 update keamanan Android 5 Februari 2024 temen-temen Oke jadi ini termasuk yang sangat terbaru ya temen-temen Oke selanjutnya kita bisa kembali masih di pengaturan tambahan ya kita cari pengaturan tambahan dan kita coba kita riset di sini Apakah bisa bisa kita lihat di sini ya di riset enggak enggak bisa karena ini sudah versi yang terbaru jadi enggak bisa di riset kalau yang lama itu bisa temennya di riset di pengaturan tambahan ini ya oke di sini sudah tidak work lagi karena ini sudah versi Android yang terbaru ya untuk tingkat baju keamanannya Oke selanjutnya di sini kita pilih yang ini temen-temen ya layar awal dan layar kunci Oke kita tunggu selanjutnya di sini kita pilih tata letak layar awal nah ini temen-temen ya Oke tak tunggu maka kita akan dibawa ke tampilan seperti HP sudah selesai di Bebas sebenarnya ini belum selesai temen-temen selanjutnya kita pilih alat bantu dan kita buka ponklon OPPO klonpon ya Nah ini kita pilih setuju dan lanjutkan kita pilih pengaturan kita centang kita izinkan ya kita pilih kembali kita pengaturan lagi dan kita centang lagi kita kembali lagi Oke selanjutnya di sini kita pilih yang atas telepon baru di sini pilih sesuai HP pembantu kalian temen-temen kalau kalian menggunakan OPPO pilih yang atas kalau selain OPPO kalian pilih yang bawah atau kita bisa pilih yang tengah saja temen-temen ya import data dari ponsel Android nah ini kita pilih pilih saja yang tengah Oke kita pilih yang tengah selanjutnya di sini kita pilih berikutnya di tampilan install klonpon kita pilih berikutnya maka dia akan tampil kode batang atau barcode seperti ini tentunya selanjutnya kita geser dulu dan kita ambil HP pembantu di sini kebetulan kita menggunakan HP OPPO juga ya dan kebetulan ini adalah HP OPPO A1K temen-temen bisa dilihat di tampilan belakangnya seperti ini OPPO A1K Oke selanjutnya di sini kita cari atau kita buka OPPO klonpon ya temen-temen ya kita cari dulu atau kloningpon pokoknya namanya klon-klon gitulah ya Oke kita cari nah ini di sini kita buka kloningpon kebetulan namanya kloningpon di HP OPPO A1K selanjutnya di sini kita pilih ponsel selama Oke maka dia akan tampil seperti kamera ini untuk pemindah kode batang kita skankan saja seperti ini bisa kita lihat langsung menyambung ya temen-temen ya kita tunggu saja prosesnya jika HP pembantu kalian itu realme kalian bisa download klonpon ya temen-temen ya OPPO klonpon ya karena di sini kebetulan OPPO juga ya Oke selanjutnya di sini kita tunggu hingga tampil semua data di HP pembantu temen-temen Oke Oke selanjutnya di sini kita pilih yang bawah temen-temen sesuaikan data untuk dikirim ya kita pilih yang bawah di HP pembantu ini dan kita hilangkan centangnya kita pilih data atau file yang paling terkecil ukurannya ya Oke kita hilangkan semua disini centangnya kita cari data atau file yang paling terkecil ukurannya mana aja bisa temen-temen ya Oke kita cari di sini bisa kita pilih saja yang ini ya data sistem ya ini sepertinya yang terkecil ya temen-temen Oke kita centang saja pada data sistem ini kita hilangkan centangnya nah ini kita pilih data sistem Oke selanjutnya kita pilih mulai kloning ya temen-temen nah ini ditampilannya kita pilih mulai kloning Oke maka dia langsung proses mengirim data atau kalau di HP kalian tuh downloadnya klonpon biasanya migrasi ya temen-temen ya Oke kita tunggu hingga prosesnya selesai bisa kita lihat di sini di HP pembantu sudah selesai maka tugas dari HP pembantu sudah selesai tugasnya Oke kita singkirkan sekarang kita bisa fokus pada HP Oppo A16 nya temen-temen ya bisa kita lihat migrasi selesai kita pilih selesai maka akan tampil selamat datang di koloro S ya bisa dilihat ya di sini sudah sukses selanjutnya tinggal kita pilih saja mulai pada HP Oppo A16 nya Oke maka ini adalah tampilan awal dari HP Oppo A16 atau cph-2269 setelah kita bebas FRP temennya jadi prosesnya sangat lumayan panjang saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Oke nah ini kita bisa cek lagi untuk tipenya Oppo A16 atau cph-2269 dengan versi Androidnya 11 untuk tingkat batch keamanannya 5 Februari 2024 temen-temen Oke maaf tadi temen-temennya ada kesalahan di saat menonaktifkan tolback nya temen-temen tapi saya harap kalian sudah paham intinya temen-temennya jika kita tahu untuk cara menggunakan tolback pasti sudah paham ya Oke jadi seperti inilah temen-temen cara menghabis akun Google atau cara bebas HRP akun Google pada HP Oppo A16 ya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi Terima kasih udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temen-temen bisa kita lihat di sini sudah bisa kita riset ya atau kita pengaturan awal atau kita cadangkan dan riset pada HP ini kalau tadi kan enggak bisa temen-temennya Oke itu saja semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati